Tapi alhamdulillah, bayi yang ada dalam kandungannya selamat. Bayi? Ah, apa saya bilang? Pastinya Fahmi ini yang hamili halimah. Jadi mana ya? Astagfirullahaladzim. Ini gak apa-apa sayang. Ibu, ibu, adik jaminnya bu. Astagfirullahaladzim. Alah, udah gak usah kebanyakan ngomong. Sekarang juga mingkat dari kampung kami. Kalau gak, habisin kamu. Bayi, bayi, bayi. Astagfirullahaladzim, tolong. Ayo, bersih, saya. Astagfirullahaladzim. Mas Fahmi kan seorang ustadz di sini. Kenapa membawa perempuan yang bukan muhrimnya? Baik. Sebelum saya bawa dia pergi. Saya akan nikahi dia di sini. Ya Allah. Jangan sampai pernikahan ini terjadi, ya Allah. Rubia, kamu di mana, Rubia? Siapa yang akan menghentikan pernikahan ini? Aku gak mau kalau sampai Mas Fahmi aku direbut sama perempuan lain. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Rubia, ada apa? Maaf, Pak Kiai. Maaf kalau saya tidak sopan. Tapi ada hal yang harus segera Pak Kiai tahu. Dan ini menyangkut hubungannya Mas Fahmi dengan Ranun. Ranun. Maaf, Ustaz Pahmi. Saya bukan tidak bersedia menikahkan Ustaz Pahmi sama Halimah. Karena menurut agama kita, menikahi orang hamil itu hukumnya haram. Saya tahu, Pak. Tapi selama niatnya untuk menolong dan beribadah, serta untuk menghindari kemudorotan dan juga kezoliman dari orang yang tidak bertanggung jawab, maka hal ini diperbolehkan. Dan syaratnya adalah, selama Halimah mengandung, saya tidak boleh menggauli dia. Jadi maksud Pak Ustaz, pernikahan ini bukan pernikahan sesungguhnya? Insya Allah, ini adalah pernikahannya sesungguhnya. Nanti ketika mengucapkan niat, saya juga akan mengucapkan perjanjiannya. Setelah Halimah melahirkan, saya akan menikahi dia dan akan mengucapkan ijab kabul seperti biasa. Baiklah, kalau begitu. Mari kita mulai akad pernikahan ini. Ya Allah, tolong kuatkan diri hamba, Ya Allah. Jangan sampai pernikahan ini terjadi. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin, Ya Allah? Apa aku sendiri yang harus menghentikan semua ini? Ya Allah, Allah mohon restui perbuatan hamba. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Muhammad Fahmi Ardian dengan Halimah binti Muhammad Ramadan Sawi. Dengan mas kawin sebesar 100 ribu rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Halimah binti Ramadan Sawi. Dengan mas kawin uang sebesar 100 ribu rupiah dibayar tunai. Bagaimana saksi? Bagaimana saksi? Saksi. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa barakallahu alaika min jamii khairin. Allahumma alif kamma alapta baina Muhammad salallahu alaihi wa sallam. Ya Allah. Aslawan al-anik uma im figur. Semua on icul now. Taka barakallahu alayhi wa sallam ya sahihi wa sallam ya mallahu alayhi wa sallam. ib appearיחmanirrahmanirrahmanirrahim. Ayuh semua pasti mimpi Ayuh semua pasti mimpi Allah Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri Dan tidak ada lagi fitnah atau perjinahan Karena yang kalian lakukan itu adalah sah menurut hukum dan agama Ranun Ranun, ada apa? Saya... Ada apa? Mas Fahmi sudah menikah ke Ayuh Fahmi! Benar-benar anak-anak tidak tahu diri Sampai mati pun Abi tidak akan menerima pernikahan ini Kamu Mahmud Berani-beraninya kamu menjadi pengguna Dan menjadi wali dari perempuan ini Maafkan saya pakai Ayuh Hasan Tapi saya tidak berhak melarangnya Karena Ustaz Fahmi sudah dewasa Pak Ustaz Tapi kamu kan bisa melapor kepada saya Kamu bisa menelpon saya Pokoknya Batalkan perikan ini Tidak Abi Saya tidak mau Saya akui saya sudah lancang dan saya minta maaf atas ini Tetapi ini adalah pernikahan yang suci Dan sebetulnya saya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Seperti yang dikatakan dalam surat Anur ayat 32 Bahwa Allah memerintahkan laki-laki yang mampu untuk memperistri janda miskin dan yang beranak Dengan tujuan untuk membantu beban hidup mereka Apa yang sudah kamu berikan kepada anak saya? Demi Allah Saya tidak memberikan apapun Sudah Halimah tidak bersalah dalam masalah ini Dan dia tidak pernah bermaksud yang kreatif kepada saya Mungkin Halimah memang jodoh saya Abi Takdir kamu itu berjodoh dengan Ranun Perempuan pilihan yang pantas untuk kamu Bukan perempuan itu Dan ingat satu hal Fahmi Kamu sudah bertundangan dengan Ranun Iya Dan Mas Fahmi itu sudah bikin Ranun kecewa dan sakit hati Mas Fahmi jahat Tapi saya Dengar Fahmi Kalau kamu masih nekat dengan pernikahan ini Kamu tidak Abi aku sebagai anak Abi lagi Abi jangan bicara sembarangan Apapun yang terjadi Fahmi tetap anak kita Darah daging kita Abi Diam kamu Sekarang Fahmi Kamu pilih Kamu tetap mempertahankan pernikahan kamu dengan janda itu Atau kamu ikut dengan Abi Menikahi Ranun Mas Lebih baik Mas tinggalkan saya Mas Fahmi Umi tahu Fahmi bisa memilih yang terbaik buat Fahmi Sekarang Umi mohon Fahmi lakukan yang terbaik Buat kamu Buat Abi Buat Umi Umi mohon Fahmi Umi 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 Ayo kita pergi sekarang Sudah saatnya kita pergi dari sini Keluarga di sini tidak berkenan Halimah tinggal di sini Dan saya sebagai suami Berkewajiban untuk melindungi kamu Dan juga anak-an Jajak-jajak langkahku Bagaikan lembaran waktu Apakah ku masih bisa Terus melangkah Serpihan hidupku Kan ku bangun di atas Satu cinta Subhanallah Aku mencintainya Subhanallah Aku menyayanginya Dari ufuk timur Hingga ke barat Terlalu di hatiku Subhanallah Subhanallah Aku mencintainya Subhanallah Aku menyayanginya Dari ufuk timur Hingga ke barat Selalu di hatiku Selalu di hatiku Selalu di hatiku Ranun 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 Berhenti Berhenti Rubia Memangkan akur Enggak Aku gak akan melepaskan kamu Kamu itu orang yang nekat Ranun Aku takut kamu berbuat hal yang gak-enggak Aku malu Rubia Apakah orang kalau calon suami aku Lebih milih seorang jana Dibanding aku Aku lebih baik mati Kamu itu kalau ngomong Jangan sembarangan Ranun Kamu pikir mati itu enak Sekarang aku tanya sama kamu Kenapa mas Pamil Bimili seorang janda itu Dibanding aku Kenapa Ranun Tapi Kamu nangis Tondo Ini ada apa ini Kenapa Ranun nangis Mas tidak boleh gegabah dengan lebih memilih saya daripada orang tua mas Daripada tunangan mas 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 tidak boleh memutuskan tali seratu Rami Saya sama sekali tidak bermaksud melakukan itu Tapi mas secara tidak langsung kan mas telah melakukan itu mas Apalagi sama orang tua itu dosa Mas Saya mohon mas Lepaskan saya mas Kembalilah kepada orang tua mas Tidak Saya tidak bisa Mas Saya ini Biasa hidup susah mas Sudah resiko saya Kalau saya memang harus mati dibakar Insya Allah saya ikhlas mas Mungkin kamu bisa ikhlas Tapi yang jelas itu bukan jalan terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kamu Lalu apa yang terbaik mas? Pernikahan kita Insya Allah Itu adalah yang terbaik buat kita Saya sudah memutuskan Saya ingin hidup bersama kamu Itu bukan yang terbaik mas Itu pemaksaan Mas tidak pernah mencintai saya kan mas Mas juga tidak berniat untuk menikahi saya Mas itu kan hanya Cukup Suatu pernikahan tidak boleh dilakukan Atas dasar harta Fisik Status Dan juga tidak boleh dilakukan Karena paksaan Karena itu hukumnya haram Terus Kenapa mas begitu membela saya? Karena insya Allah Kita memang sudah berjodoh Ketemuan kita sudah Ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Maaf kalau sekiranya Kedatangan saya ini mengganggu kebahagiaan karya Tapi ya Jadi orang tumbuk jangan cepat lupa Entang-entang sudah bahagia Sudah menjadi suami istri Jujur lupa sama saya Kasih bapak apa? Utang Soal hutang itu loh Kamu sekarang ini kan sudah sah menjadi suaminya Halimah Otomatis Hutangnya Halimah Ya hutang kamu juga Baiklah Saya akan bayar semua hutang-hutangnya Halimah Kasih saya waktu Alah Ini orang kok Sama saja dengan istrinya Senangnya minta waktu terus Terus kapan? Sedangkan kamu harus meninggalkan kampung ini Dan tidak ketemu saya lagi Terus urusannya gimana? Saya akan datang ke kampung ini undang bayar hutang Saya tidak akan lari Bapak bisa pegang omongan saya Saya tidak percaya Percayalah Saya orang yang beragama Saya akan tepati janji saya Baik Baik kalau begitu Saya kasih waktu kamu dua hari Tapi kalau tidak bayar juga Jangan salahkan saya Kalau pihak berwajib yang bertindak Atau Saya akan suruh mereka Untuk beku-bekamu ke kampung lain Kampung manapun juga Ya Dan saya juga akan suruh mereka Ke abimu Biar abimu yang bayar Untuk sementara Kalian tenang Ya Sekarang kita beli pakaian buat kamu Supaya kamu bisa sholat dengan bersih Ini penghinaan Ini penghinaan terhadap saya Dan keluarga besar saya Ini semua sangat di luar kuasa saya Pami nekat menikahi janda itu Itu dilakukan di belakang saya Saya tidak penjuri Sampeyan telah merusak saya Mempermadukan saya dan anak Sampeyan Dan saya benar-benar tidak terima itu Saya tidak terima Kiai tolong Saya tidak bermaksud seperti itu Saya juga kecewa dan marah Atas keputusan Fahmi Terus Urusan anakku Pihye Hatinya benar-benar sakit Kiai Dia benar-benar rancur Dan Sampey akan tahu Kalau saya ini Paling tidak mau Kalau Sampey anak saya terluka Ya Saya mengerti perasaan Ranun Karena itu saya memohon maaf sebesar-besarnya Waduh gimana sih Ranun dan Fahmi itu kan sudah dijodohkan Apakah tahu orang dengan kejadian ini Memang keluarga Sampeyan itu Tidak ada tanggung jawabnya sama sekali Oh indah Kiai Saya akan tetap bertanggung jawab Karena saya juga tidak terima Dan merestui pernikahan mereka Karena bagi saya Fahmi itu jodohnya Ranun Dan semuanya itu sudah diatur Sejak mereka kecil Untuk sementara waktu Kita tinggal dulu di sini Tidak apa-apa kan Tidak apa-apa mas Saya justru berterima kasih mas Ini sudah lebih dari cukup Nisa Mudah-mudahan kompetah ya Tinggal di sini Kamu seneng gak punya Abi seperti saya Seneng sih Tapi Tapi kenapa? Tapi kan biasanya Saya manggil Om Fahmi Sekarang saya harus manggil apa? Manggil saya Abi Jangan mas Lebih baik Nisa tetap memanggil mas Fahmi dengan sebutan Om Kenapa? Ya Karena Saya bisa mengerti Mungkin Kondisi saat ini masih Sulit Tapi Saya mohon Kamu bisa menerima pernikahan ini Dengan tulus dan ikhlas Nisa Ayo coba Panggil saya dengan sebutan Abi Ayo coba Abi Alhamdulillah Saya senang sekali Abi harus mencari cara Bagaimana Membawa Fahmi pulang Tapi Abi kan tahu Fahmi jelas-jelas lebih memilih pernikahannya dengan Halimah Sekalipun Abi sudah mengancam dia Tidak kita akui lagi sebagai anak kita Memang Tapi biar bagaimanapun juga Fahmi harus kembali ke kita Dan menikah dengan Ranun Kalau enggak Abi enggak bisa mempertahankan hubungan Abi dengan Kiai Sarifuddin Abi akan cari dia Saya hanya perlu satu jawaban Kamu bisa meninggalkan Fahmi sekarang juga Subhanallah Aku mencintainya Subhanallah Aku mencintainya Ya Allah Ini benar-benar seperti mimpi Laki-laki yang ada di hadapanku Laki-laki yang tidak aku kenal Sekarang sudah menjadi suamiku Dia begitu baik Tapi apakah aku pantas bersamanya Ya Allah Ibu Ibu ku ngesalam sesama Abi Nisa Mungkin ibumu belum selesai berdoanya Gak apa-apa Enggak kok Sudah selesai Saya mau pergi dulu Kamu sama Nisa Di sini ya Saya mau menjalankan tugas saya Sebagai kepala keluarga Saya mau mencari nafkah untuk keluarga ini Maksudnya Mas Mas mau bekerja Iya Tapi kan Mas tidak biasa bekerja Dan Saya sudah biasa bekerja Jadi Biar saya saja yang bekerja Mas Kamu salah Waktu saya di Cairo Saya sempat kerja magang Hasilnya Saya sumbangkan untuk Yayasan Nyetim Piatu di sana Jadi insya Allah Kalau saya kerja sekarang Tidak jadi masalah Yang penting sekarang Kamu cukup istirahat di sini Kamu jaga Nisa Dan juga kamu jaga Calon bayi yang kamu kandung itu Nisa Kamu Jaga ibumu Dan juga Jaga calon Adikmu Iya Abi Assalamualaikum 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 Aljamal Assalamualaikum Bu Abi Fahmi Baik ya Bu Enggakak59 Bapak Sumpland ida Assalamualaikum Benar kok Bu Bapak kan galak Kala Kabilal sembuh Pasti Kak Bilal senang Master itu Habifah Master dari ketinggalan Tarih sayang Saya minta Sekali lagi sama kamu Tolong tinggalkan Fahmi sekarang juga Saya tidak mau anak saya Masuk dalam jebakan kamu Saya tidak mungkin meninggalkan Mas Fahmi Tanpa izinnya, Pak Setahu saya Seorang istri Tidak boleh meninggalkan suaminya Tanpa izin, Pak Kamu kan pasti tahu Kalau minta izin darinya Masih kamu tidak akan diizinkan Anak itu anak baik Menolong kamu Tapi saya tidak percaya dengan niat kamu Fahmi itu masih muda Perjalanannya masih panjang Kesempatan untuk memiliki hidupnya lebih baik Masih terbuka lebar Tapi kamu Saya hanya perlu satu jawaban Kamu bisa meninggalkan Fahmi sekarang juga? Aduh, Mas Fahmi Yang benar aja Masa mau kerja di sini Jadi tukang kuli Angkat-angkat barang Apa-apa, Bu Apapun akan saya lakukan Selama itu halal Mas Fahmi juga sih Kenapa juga menikahi janda beranak dua Kan jadi kebutuhannya banyak Ya kan, Bu, ya? Ya, Mas Fahmi Mustinya memilih si Ranun Anaknya kayak Saripudin itu Yang jelas bibit-bebet bebotnya Terus yang paling utama Dia masih gadis Bukannya bekas orang Maaf, Bu Tapi semua itu tidak menjadi pertimbangan saya Dalam memilih calon istri Nabi Muhammad SAW bersabda Apabila seorang pemuda Memilih calon istrinya Berdasarkan kecantikan Kekayaan Status Niscaya Allah akan mengambil itu semua Karena itu hanya membuat manusia menjadi sombong Dan juga akan merusak diri mereka sendiri Ya, yang penting itu, Bu Beriman dan bertakwa Jadi, maksud Mas Fahmi itu Janda itu lebih baik dari seorang gadis Tidak ada ketentuan Bahwa pemuda itu harus menikahi janda Atau penggadis Cinta itu adalah nunggir dari Allah Sehingga manusia bisa saling menyayangi Dan juga memiliki Dan saya Saya sangat bahagia sekali Bisa menjadi suami dan baha lima Dan Insya Allah Dia akan terlindungi dari semua kezoliman Dan juga fitnah Tapi nya Mbah Halima Itu kan bekas pelacur Dalam syarat Al-Baqarah ayat 221 Dikatakan bahwa Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik Sebelum mereka beriman Sesungguhnya Wanita budak Yang beriman Jauh lebih baik Daripada wanita musyrik Jadi, Bu Insya Allah Salam tidak salah Jadi, Bu Boleh saya bantu-bantu disini? Oh Iya, iya Saya sih boleh-boleh aja Kalau Mas Fahmi Mau jadi kulit disini Ngangkat-ngangkat barang Tuh, kebetulan barang-barangnya Lagi baru dateng Alhamdulillah Alhamdulillah Mami rata Ujah banget Coba aku Astagfirullahaladzim Ranun Astagfirullahaladzim Juga lihat dari kamu, Ranun Tunggu sebentar ya Sini aku bantu Pelan-pelan Hati-hati kakinya Bismillah Bismillah Aku ingin kaki kamu Makanya Kamu tuh jangan nekat Ini tuh sama aja Kamu tuh nyakitin diri kamu sendiri, Ranun Rumia Aku udah kehilangan Laki-laki yang sangat takut cinta Aku nggak bisa Aku nggak minta Ranun Nggak boleh ngomong kayak gitu Kamu harus ingat Barang siapa yang telah memberikan Sesuatu yang dia cintai Sayangi dengan tulus dan ikhlas Insya Allah Allah pasti akan memberikan Pahala yang jauh lebih baik Dengan ganti apa yang telah kita berikan Tapi nggak ada lagi yang bisa Gantiin posisinya Mas Maha Bilih hati aku Jadi mata apa aku hidup Astagfirullahaladzim Istighfar, Ranun Istighfar Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu Masih banyak yang harus kamu jalanin, Ranun Dan aku yakin Kamu pasti bisa ngelewatin itu semua Kamu yang sabar ya Kamu tawakal sama Allah Serahin semuanya sama Allah Aku yakin Allah pasti akan memberikan kamu yang terbaik Aku yakin itu, Ranun Ibu Kita mau kemana sih, Ibu Ibu juga nggak tahu, Nak Tapi kita harus ninggalin Abi Fahmi Tapi, Ibu Kalau Abi Fahmi cari kita Gimana, Ibu? Aduh, Ibu juga nggak bisa berbuat apa-apa, Nak Yang pasti, Ayang ingin kita meninggalkan kampung ini Urkon Kita harus tetap awasi dia Pastikan Dia benar-benar meninggalkan kampung ini Iya, Pak Gai Saya nggak akan membiarkan ini berada telah haru Ibu juga Da'akan SubhanAllah Aku bencintaiNya Hei Aduh, want' Assalamualaikum 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 Tiga bungkus nasi dan tiga air putih Dan apa ya? Ya Allah Mudah-mudahan gak ada warga yang kenal sama saya Astagfirullahaladzim Mas Fahmi Kita harus pergi dari sini Ibu A5 Sebentar ya Bu Fahmi A5 Aduh Mas Fahmi ngeliat kita lagi Ayo sayang jalannya lebih cepet ayo 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 Bu A5 A5 Mbak Kenapa Mbak menghindari saya 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 A5 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 Sunnah Nabi, yaitu menikahi janda tua, lemah, dan punya anak banyak. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Junjungan kita, Bi. Nabi menikahi Sauda binti Zama, janda tua, karena Nabi ingin menyelamatkan dia dari kemiskinan dan mengangkat derajatnya. Dan hal itu jarang dilakukan oleh orang lain, Bi. Tapi Halimah itu bukan janda tua dan miskin yang sesungguhnya. Dan Umi jangan mulai terpengaruh. Nabi, Uminya terpengaruh. Umi yakin, Fahmi anak kita itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang cuma topeng belakang. Tidak, anak kita itu sudah banyak terpengaruh dan kita jangan lagi percaya sama dia. Nabi, Fahmi anak kita itu anak yang pintar, pandai. Selama ini kan Abi selalu membangga-banggakan dia karena kepandainya. Umi yakin, Bi, seyakin-yakinnya. Fahmi itu memang tidak mencintai Halimah. Fahmi melakukan hal ini semata-mata karena ingin menjalankan apa yang dikatakan oleh agama kita. Ajaran agama kita, Bi. Oh, jadi Umi sekarang sudah setuju kalau Fahmi hidup bersama Halimah. Lalu bagaimana dengan hubungan Abi dan Kiai Serifudin? Bagaimana? Abi nggak mau hubungan Abi dengan Kiai Serifudin. Hancur berantakan karena masalah ini. Ini masalah yang tidak kita kendaki. Datangnya tiba-tiba, tapi mampu menghancurkan semua rencana-rencana kita. Karena itu, Abi akan tetap menarik memisahkan mereka. Assalamualaikum. 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 Ya Allah, begitu berat cobaan yang engkau berikan pada keluarga kami. Tapi engkau maaf memberi petunjukmu. Ranun, kamu makan ya. Nanti kamu bisa sakit. Udah ya, kamu jangan nangis terus. Ini semua kan emang udah terjadi. Kamu harus bisa menerimanya, Ranun. Saya nggak akan membiarkan ini berharap-harap. Nggak akan. Enak nih, San? Kok nggak dimakan? Saya nggak bisa makan, Mas. Kalau ingat kejadian yang tadi. Mas sudah terlalu keras sama Abi. Memang sudah suatu kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Dan mengikuti apa yang orang tuanya katakan. Tetapi selama itu benar. Kalau mereka keliru, wajib kita koreksi. Tapi Mas, kalau itu untuk kebahagiaan Mas, kenapa tidak? Kebahagiaan. Yang paling tahu apa yang membuat kita bahagia itu adalah kita. Bukan orang lain. Mas. Insya Allah apa yang saya lakukan ini adalah benar. Dan percayalah, saya tidak pernah punya niat untuk menjadi anak yang duhakam. saya terima ini dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fami, saya ada berita baru tentang Bilal, Mas. Berita tentang Bilal? Ada apa, Malik? Dokter yang merawat Bilal bilang ke saya, kalau sekarang Bilal sudah boleh pulang dan dirawat jalan, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi Malik mengatakan, kalau Bilal besok bisa pulang. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi, besok kita bisa jemputnya sebelum rumah sakit. Insya Allah, bisa. Mas. Mas. Tapi kan, bagaimana dengan biaya pengobatannya, Mas? Kan harus dilunasi, Mas. Baru Bilal bisa keluar dari rumah sakit. Iya. Besok saya akan lurus itu. Tapi maaf, Mas. Mas, Mas kan gak punya uang. Mudah-mudahan, Allah akan memberikan jalan kuahnya. Tapi yang terpenting, besok, Bilal sudah bisa berkumpul di tengah-tengah kita. Iya kan, Nisa? Kamu itu sudah mempermanukan saya. Dan sekarang membuat anak saya menderita. Subhanallah. Aku mencintainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Saya mau jual HP ini. Kira-kira laku berapa ya? Paling kan, saya cuma berani sampai ya 600 ribu uang. Gimana? Ya Allah. Apa cukup 600 ribu untuk membayar biaya rumah sakit? Kalau 650 bagaimana? Soalnya saya butuh sekali uangnya. Saya jamin ini masih baru, Mas. Tidak ada yang rusak di dalamnya. Ya udah deh, 650 ribu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mas. Ya Allah. Kasian, Ranun. Ranun. Ayo bangun. Eh, Pak Mali loh. Anak gadis jam segini masih tidur. Ranun. Astagfirullahalazim. Ranun, kamu kenapa, Ranun? Ranun? Ranun, ayo kamu bangun. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Ya Allah, kenapa ini sama Ranun? Ranun? Ranun bangun. Ranun? Pak D! Pak, silahkan ini. Tak bisa, suster. Tak bisa. Aku mesti temerinan aku kok. Tapi ini sudah peraturannya, Pak. Kami mohon, Bapak tenang. Kami akan berusaha untuk menyelamatkan anak Bapak. Tenang, Pak D. Pak D. Ya Allah. Selamatkanlah jiwa Ranun, Ya Allah. Hanya dialah milik hambamu sahabatunya, Ya Allah. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya, Ya Allah. Selamatkanlah, Ya Allah. Pak D. Pak D. Tenang, Pak D. Ini semua bergara-gara fahmi. Dia yang harus bertanggung jawab. Saya harus ceritian. Pak D. Pak D. Lepas. Pak D. Pak D. Pak D. Lepas. Nah, ternyata kamu ada di sini ya? Pak Yai. Kamu itu sudah mempermanukan saya dan sekarang membuat anak saya menderita. Istiqfak, Pak. Sabah dulu, Pak Yai. Sudah, sudah. Kamu jangan banyak bicara. Ini semua juga gara-gara kamu. Kamu yang mencari masalah sampai anak saya menderita seperti ini. Kamu itu pisahnya cuma menyakiti sesamanya sendiri. Pak, saya tidak bermaksud seperti itu padahal Allah, Pak. Diam. Diam kamu. Kalian ini tidak punya hati. Kalian cuma punya nafsu. Mengubah nafsu. Pak Yai. Sabah dulu, Pak. Ini bisa kita bicara baik-baik, Pak. Nggak, nggak bisa. Kesabaran saya itu sudah habis. Kalian ini sudah melempar kotoran di muka saya dan anak saya. Eh, kamu tahu? Saya ini menyesal menjenokkan kamu dengan anak saya. Menyesal saya. Pak, tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Tak bisa. Sekarang. Sekarang. Tunggu Allah, Pak Dek. Pak Dek, henti-henti, Pak Dek. Biar, kan? Pak Dek itu orang beragama, Pak Dek. Pak Dek, ingat. Allah itu maha besar. Pak Dek bisa dilaknat oleh Allah, Pak Dek. Istighfar, Pak Dek. Istighfar. Astagfirullah, Nanti. Ya Allah. Kenapa sampai saya kemasukan sehatan seperti ini yang ampunilah Mbak Muya. Astagfirullahaladzim. Sekarang, tinggalkan tempatnya. Kalian harus pergi. Jangan sampai kamu muncul di hadapan saya dan anak saya. Sekarang, ayo pergi. Pergi. Istighfar, Pak Dek. Kamu juga Alimah. Kamu gara-gara yang sebuah. Pak Dek. Jangan salahkan, Mbak Alimah. Kalau Pak Dek mau menyalahkan, salahkan saya. Saya yang bertanggung jawab. Apa? Kalian ini berdua sama aja. Sama persis. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya, kalian yang bertanggung jawab dan saya tidak akan mengampuni kalian. Ganti. Permisi. Maaf, Pak. Dokter ingin bertemu doa Anda. Astagfirullahaladzim. Gimana ini, Mas? Gimana? Astagfirullahaladzim. Saya rasa, Pak, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Dia itu cuma sakit, Mah, Pak. Apa selama ini Ranun kurang memperhatikan pola makan dan kesehatannya? Ranun itu suka telat makan, Dok. Karena dia sedang ada masalah dan membuat dia depresi, Dok. Tapi yang saya lihat, ya, Pak, ya. Penyakit Mahnya itu bukan penyakit Mah yang biasa. Tapi sudah cukup kronis. Nah, terus apa yang mesti kami lakukan, Dok? Saran saya, Pak, buat dia nyaman dan tidak stres lagi. Karena kalau dia stres, semakin menggerogoti tubuhnya dan pastinya akan menimbulkan komplikasi lain. Dan saya rasa itu akan semakin sulit untuk penanganannya. Duk, gimana keadaanmu? Perutmu udah baik, kan? Alhamdulillah udah mendingan, Bi. Cuma kepala Ranun masih pusing. Nun, Abi akan mencarikan kamu calon suami yang segalanya lebih baik dari Pak Mi. Kamu masih ingatkah? Kamu masih ingatkah Muhammad Yasin? Anaknya Kiai Haji Basir yang dari Banyuwangi itu, loh? Wah, Abi paling cocok sama dia, Sucuk. Dia juga lepasan Al-Asar, Kairo. Dia itu serius memelamar kamu, loh. Dan satu lagi, dia itu ganteng lebih daripada Fahmi. Biye. Yowes, terus Biye kalau Ahmad Triwitoto, anaknya Kiai Haji Nurholis yang dari Bantul. Kenal, tak? Wah, dia itu nanyain terus kamu, loh. Dia mau menikah dengan kamu. Walaupun dia itu bukan dari Al-Asar, tapi dia insinyur, sarjana teknik, itu manis. Gimana, Yow? Ya? Cukup, Biye, cukup. Ranul nggak mau siapa-siapa selain, Mas Fahmi. Ya, nggak mungkin, Tondo. Ya, nggak mungkin kamu itu menikah sama Fahmi. Uang Fahmi itu sudah menikah dengan orang lain, kok. Saya mohon, Mas. Sekaranglah saatnya, Mas kembali ke kehidupan Mas yang seharusnya. Kembalilah kepada Ranul, Mas. Dia lebih, lebih membutuhkan, Mas. Saya sudah berkatakan berkali-kali. Saya tidak mau membicarakan ini lagi. Tapi kalau hal ini hanya akan menyakiti semua orang, kenapa harus diteruskan, Mas? Saya tidak mau kehadiran saya ini hanya menyusahkan semua orang. Mbak Halima, semua kesusahan yang kita hadapi saat ini hanya sedikit yang coba yang diberikan oleh Allah kepada kita. dalam surat Al-Anbiya ayat 35 dikatakan bahwa kita akan diuji baik dalam kebaikan maupun juga dalam keburukan. Saya rasa Mbak bisa mengerti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ranul sangat mencintai Mas Fahmi, Mas. Dan dia hanya ingin bersama Mas Fahmi. Apa itu salah, Mas? Dia sangat mencintai Mas Fahmi. Makanya begitu pernikahannya dengan Mas Fahmi batal. Ranul begitu sakit hati, Mas. Sampai akhirnya sakit itulah yang menggerogoti dirinya sendiri. Semua yang sudah terjadi itu adalah surat dan nilai. Dan kita sebagai manusia sudah seharusnya bisa mengikhlaskan itu. Kamu masuk juga Ranul. Mas, tapi Mas Fahmi itu sudah melamar Ranul. Dan Mas Fahmi harus tetap bertanggung jawab. Bagaimanapun, Mas Fahmi tidak boleh bersikap memutuskan secara sepihak begitu saja dan menikah dengan orang lain. Kalau Mas memang begitu, Mas bisa saja dibilang sebagai seorang pengecut, Mas. Demi Allah, saya tidak pernah punya niat untuk menyakiti perasaan siapa. Termasuk juga Ranul. Saya pikir Ranul tidak pernah mencintai saya karena perjodohan kami sudah diatur oleh orang tua. Dan kalaupun ternyata kami tidak berjodoh, mungkin memang sudah takdirnya. Tapi Mas, takdir itu beda dengan cinta. Dan cinta yang tidak ditakdirkan bisa menimbulkan luka. Walau bagaimanapun, Mas Fahmi harus tetap bertanggung jawab. Mas Fahmi mau bicara sama Ranul? Oh, tidak perlu mau bicara apa lagi? Kalau dia cuma menyakiti anak saya saja, lebih baik tidak usah. Pergi! Saya nikahkan dan kawinkan Muhammad Fahmi Ardian bin Tiai Haji Hasan dengan Ranul Salsabila. Ayo! Ustaz Berhazim, Mas mau menjual saya? Saya akan ini istrinya, Mas! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.